Intro Salam sejahtera Kembali kita jumpa dalam acara Abam Ini episode 1058 Ayo kita mulai Pak Yehuda Yang pertama dari seorang pria usia 20 tahun Single, tinggal di Jakarta Jemaat Rehobo Church Kelapa Gading Ada beberapa pertanyaan yang muncul ketika saya membaca Soal kitab-kitab kanonisasi Mungkin baru-baru ini ada pernah muncul soal kitab Henok Yang katanya bisa mengetahui historis saat itu Dan zaman itu yang berbicara soal Yudaisme Yang katanya ada misteri alam semesta dan lain-lain Yang katanya dilakukan oleh Allah Yahweh dan lain-lain Yang jadi pertanyaan saya Kenapa tidak masuk ke dalam kanonisasi ya Om? Ada yang berpendapat karena alasan teologis dan historis Dan bolehkah kalau kita membacanya? Apakah salah jika kita membacanya untuk referensi dan lain-lain Atau tetap di 66 kitab saja Om Yang telah disepakati oleh Bapak-Bapak gereja sejak mula-mula Atau misalkan ada beberapa kitab seperti Ethiopia dan lain-lain Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Om Satu hal yang mestinya dianggap mutlak walaupun subyektif Setiap kita itu harus dipimpin roh kudus Kalau dari pengalaman hidup saya sebagai seorang Kristen Seorang hamba Tuhan Seorang teolog seorang pengajar Kanonisasi Alkitab Yang menetapkan 66 kitab itu sudah tepat benar Belum lagi sejarah membuktikan bahwa 66 kitab itu sudah cukup Tapi dalam hal ini harus dibedakan antara kitab suci dengan ajaran Ada banyak ajaran yang juga sudah berumur seribu tahun lebih Tidak bisa dijadikan standar mutlak kebenaran yang tidak boleh diubah Yang tidak boleh diubah itu hanya Alkitab Dan verifikasi setiap individu dengan roh kudus harus ada Kalau saya cukup 66 dan tidak perlu kitab lain Coba kamu tanya roh kudus dan roh kudus pasti akan menjawab Cukup ya? Cukup Pak Oke Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 34 tahun Belum menikah tinggal di Tapanulis Selatan Jemaat Kereja Protestan Shalom Bapak Rohaniku Oikumini Ya Kereja Kereja Protestan Oikumini Oikumini tidak protestan betul Oh Sometimes Oikumini itu ada campuran beberapa ini ya Oke Shalom Bapak Rohaniku sehat dan panjang umur ya Bapak Maaf Oikumini juga lebih cenderung ke protestan kali ya Banyak yang berkali turgi Seperti protestan Tapi ini Kereja Oikumini Pak saya mau bertanya Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu Saya punya sahabat laki-laki namun seiring berjalannya waktu Saya mulai menyukainya Namun saya pendampak Tahun 2022 saya memberanikan diri dengan mengungkapkan perasaan saya Dan dia juga bilang kalau dia menyukai saya juga Dan kami bertemu secara langsung Dan berkata kalau memang dia serius suka Silahkan datang ke rumah dan minta izin sama mama Saya beri waktu 2 bulan namun dia tak kunjung datang Pak Tahun 2023 bulan 2 Dia berikan saya coklat Dan disitu saya tanya Ini bentuk apa Apakah sebagai hari kasih sayang calon istri Sahabat Pacar Dan dia berkata lucu sekali Kamu ya sebagai sahabat lah Dan tidak cukup sampai disitu Saya chat lagi dia dan berkata Bahwa saya berharap itu bentuk kasih sayang sebagai calon istri Dan direspon dengan cap jempol Selang 3 bulan dia datang Pak Katanya ada sesuatu hal penting yang disampaikan Jadi saya bertemu dengannya Dan dia berkata Dia kadang-kadang suka sama saya Kadang juga ilfil Dia juga bilang Karena bintangnya tidak cocok dengan bintang saya Pak Disitu saya tidak setuju Saya bilang Kita orang Kristen jangan percaya sama bintang-bintang Kita ini anak-anak Tuhan Yang harus dipercaya ya kepada Tuhan Bukan yang lain-lain Dan dia juga bertanya Kamu pengen kita nikah kapan? Saya bilang kita doakan bersama dulu Dan bulan 7 dia juga bertanya lewat video call Kapan nikah? Saya diam Memang Pak setelah dia tidak pernah ada kabar Tapi kalau lagi butuh Dan dia sedih baru dia chat saya Di tahun 2022 itu Memang ada juga yang dekat dengan saya Pak Seorang petani Saya bilang saya tidak melarang Tapi saya langsung bilang Saya suka yang benar-benar anak Tuhan Dan dari situ dia berjuang Pak untuk berubah Meninggalkan rokok Dan sering juga mendengarkan kotbah Bapak Di tahun 2024 ini Dia juga sudah ikut doa pagi bersama Bapak Waktu tahun lalu dia ke Jakarta Dia sempatkan untuk beribadah ke Mall Arta Gading Di Mall Arta Gading Dan pengen sekali katanya foto bersama Bapak Tapi waktu itu Bapak lagi sibuk Jadi enggan minta foto Dia sering bagikan kotbah-kotbah Bapak di media sosial Tapi ada beberapa orang yang menyayangkan saya dekat dengannya Karena dia seorang petani Hanya tamat SMA dan mereka bilang Kamu sudah tidak kaya Menikah lagi sama orang yang tidak kaya juga Hidupmu nanti menderita Hidupmu pasti gitu-gitu saja Kita hidup tidak butuh cinta Tapi butuh uang Kalau sudah berkeluarga Mending kamu menikah sama yang satu lagi Dia sudah ASN Moral yang ASN itu juga baik Karena ramah sama orang kampung sini Saya jadi ikut bingung Pak Pak di antara keduanya manakah yang memang terbaik Maaf Pak jika ceritanya panjang Terima kasih sebelumnya Yang ASN itu yang mana ya Yang pertama tadi mungkin Pak Itu tidak benar Enggak itu tidak benar Yang pertama itu tidak benar Tidak benar Disuruh Untuk datang dalam waktu dua bulan Dia tidak memberi Berita Ini orang-orang yang tidak punya integritas Kalau dia punya integritas Dia malu tidak memberitahu itu Ini orang tidak bisa dipercaya Petani ini Ada harapan Kalau sampai dia mulai doa pagi Datang ke mal Arta Gading Membagi-bagikan khutbah kita Bukan karena kita Perlu kita ya Orang yang bisa mendengarkan khutbah kita Itu orang-orang yang nuraninya pasti baik Tetapi Kepadamu Nak Amang kasih tahu Bapak beritahu Doa dulu Kamu harus tanya roh kudus Karena roh kudus bicara Biar dia tanya kepada Goeras Begitu Kamu tanya Tuhan Oke amin Teruskan Selanjutnya dari seorang wanita Usia 52 tahun Menikah memiliki dua orang anak Tinggal di Jakarta Jemaat GSKI MAG Ya Shalom Bapak Ruan Niko Pak Erastus Dan tim Abang Pertanyaan saya Saat ini saya mengelola Sebuah sekolah Apakah tepat Atau boleh Kalau saya butuh mentoring Bapak atau tim Dalam kurung Siapapun yang Bapak percayai Dan tunjuk Untuk membantu saya Ya Mohon petunjuknya Dalam kurung Mohon maaf Tidak bisa bercerita banyak Karena agak kompleks masalahnya Ya Yang kedua Bolehkah saya minta Pak Erastus Mendoakan saya Apapun yang Tuhan taruh di hati Dan pikiran Bapak Itu yang saya percaya Tuhan katakan buat saya Terima kasih Bapak Erastus dan tim Elohim Yahweh Memberkati Bapak dan tim Terima kasih Jemaat MAG Harus mendapat perhatian khusus Harus dihubungi Ya Harus ditanya persoalannya apa Ya Didoakan udah pasti Kalau itu jemaat GSKI Rehobot MAG Itu keluarga kita Oke Teruskan Pertanyaan selanjutnya Dari seorang wanita Usia 51 tahun Menikah memiliki 2 orang anak Ini juga jemaat GSKI Rehobot Kelapa Gading Shalom Pak Erast Yang terkasih dalam Kasih Kristus Saya mengikuti doa pagi Abam dan program Truth.id Waktu ibadah minggu Pak Erast pernah mendoakan saya Waktu itu Bapak berkata Saya mengurapi kamu Kekasih Tuhan Pada waktu itu Saya menangis sejadi-jadinya Saya tidak mengerti Kenapa saya menangis Seperti itu Tapi yang saya rasakan Seperti saya berada Di pegunungan yang sejuk Mengalir dari kepala saya Waktu itu Bapak juga berkata Bahwa beban di pundak saya Berat Oke Sebentar Yang mengurapi Sebenarnya Tuhan Bukan saya Tuhan Jadi kalau Hamba Tuhan Meletakkan tangan Seperti Hamba-hamba Tuhan lain Aku mengurapi Itu artinya Minta Allah Tuhan mengurapi Maka doa saya Urapi Tuhan Orang ini Jadi urapan bukan dari saya Pribadi Teruskan Ketika selesai didoakan Seperti ada kelegaan Pak Hati saya Seperti tenang Ternyata Tanpa saya sadari Di sudut hati saya Ada roh kemarahan Dan kebencian Kepada pasangan hidup saya Saya merasa Hidup kami sekarang Ada di titik terendah Karena ulah suami Tapi saya tidak Menyadari hal itu Karena saya selalu Mengikuti apa yang Pak Eras katakan Bahwa tidak ada Orang yang Bercita-cita Melukai keluarganya Dan tidak ada Seorang ayah Atau suami Yang bercita-cita Membuat keluarganya Sengsara Tapi saya lupa Ada sudut di hati saya Yang terluka Sampai pada Bapak Mendoakan saya Saya telah benar-benar Mengampuni suami saya Saya berdamai Dengan diri sendiri Dan dengan keadaan Kami hidup Seperti yang Pak Eras katakan Asal bisa dilewati Dari hari ke hari Hidup kami Jauh dari kata cukup Tapi Tuhan Pelihara kami Yang mau saya tanyakan Di waktu keadaan kami Seperti ini Salahkah saya Jika saya sedikit Berbagi Untuk pekerjaan Tuhan Dengan apa Yang ada pada saya Tentu tidak Salah Bagaimanapun Kita harus Menyisihkan Bukan Menyisakan Apa yang kita Memiliki Untuk pekerjaan Tuhan Tetapi Harus berhikmat Jika itu Menjadi bagian Anak-anak kita Jangan Kita Menjadi Batu sandungan Baik keluarga Oke Teruskan Karena saya berpikir Sampai mati pun Kita tidak Tidak akan bisa berbagi Kalau kita tidak punya hati Untuk berbagi Iya Karena kita akan Merasa kurang Dan kurang Betul Disitu mestinya Kita berhikmat Kalau masih bisa Mencukupi kebetulan Keluarga Karena relatif Kalau Anda punya Sepuluh Keluarga bisa Mendapat Tiga Sampai Enam Rentangnya Nah itu Kalau Anda punya Sepuluh Ya Pasara sisanya Oke Jadi Apa Artinya kita bilang Percaya kepada Tuhan Kalau kita selalu berpikir Bagaimana hari esok Bukankah kita percaya Kepada Bapak yang memelihara Hidup kita Yang menciptakan Segalanya Ada yang mengatakan Iya kan kita harus Iya kita kan harus Berhikmat Saya berkata dalam hati Bukankah hikmat yang dari Tuhan Yang harus kita lakukan Bukan hikmat kita Sebagai manusia Pak apa saya orang yang Tidak berhikmat menurut Bapak Karena hidup saya dan keluarga Benar-benar jauh dari kata cukup Tapi Tapi sampai hari ini Kami bisa melewati Dari hari ke hari Maaf Terlalu panjang Pak tolong jaga kesehatan Kami masih sangat butuh Bapak Dunia memang tidak berubah Tanpa Bapak Tapi dunia kami berubah Tanpa Gimana ini karimatnya Dunia memang tidak berubah Tanpa Bapak Tapi dunia kami berubah Dengan Pak Eras Maksudnya Pak Eras merubah dunia Hidup Jadi saya kekitar Eras Tidak bisa merubah Semua orang Semua orang Maksudnya Tapi keluarga ini Diubahkan Diubahkan Maaf terima kasih Saya masih Saya simpan dalam hati Ketika saya sampai di rumah Bapak Di sorga nanti Saya ingin Saya sendiri yang mengatakan Kepada Bapak di sorga Bahwa hambamu inilah Gembala yang baik Yang telah mengantar saya Bisa masuk ke rumah Bapak di sorga Dan sekiranya Saya mendapat kasihkan oleh Tuhan Pak Eras duduk semeja Bersama Tuhan Yesus Kristus Duduk Amin Terus Sekiranya saya mendapat upah Dari Bapak di sorga Dengan rela hati Saya berikan untuk Pak Eras Tidaklah aku juga sudah punya upah Terus Juga untuk seluruh hamba-hamba di GSKI Timah Bapak yang dengan rela juga Memberikan waktu Ini wanita hebat Ini wanita hebat Memiliki Apa namanya Statement-statement yang luar biasa Seperti Nanti saya akan membagi upah saya Untuk orang lain Ini hebat Ini ngomongnya tulus Yang heran itu Yang ajab itu Dari berapa ribu orang Kalau kebaktian Jam 11 kan lebih 3 ribu Kok bisa datang ke orang ini Kalau kebaktian pagi kan sampai 1400 Kalau sore ya sama lah jumlahnya Kira-kira Ini luar biasa Luar biasa Ya Tuhan memang mau memberkati dia Oke teruskan Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita Usia 26 tahun Tinggal di Jakarta Jemaat GSKI Beberapa hari sebelum Natal 2022 Saya diusir oleh mama saya Karena saya tetap mau pergi ke acara Natal GSKI Sebelumnya memang sudah ada perdebatan dengan mama saya Lebih tepatnya mama saya yang sering marah-marah Dan saya hanya diam saja Mama dari dulu memang tidak pernah ke gereja Bahkan sisi rumah juga sama Hanya saya sendiri yang pergi ke gereja Kebetulan saya bukan jemaat GSKI Tapi saya selalu mengikuti ibadah online Melalui truth.id Apapun Apapun itu Maksud apapun programnya Satu waktu mama saya merasa terganggu Saat saya ibadah online Akhirnya saya mengikutinya dengan menggunakan earphone Beberapa minggu kemudian mama melarang saya pergi ke acara Natalan GSKI Dengan alasan belum mempersiapkan rumah buat Natalan Padahal mama saya kurang suka kedekatan saya dengan kakak mama atau tante Sudah satu tahun saya keluar dari rumah Bahkan saya terkena depresi akibat pola parenting yang salah oleh mama saya Sekarang saya dalam pengobatan psikiater dan pemulihan dari psikolog Saya tinggal bersama tante atau kakak mama saya yang kebetulan juga jemaat GSKI Bahkan mama saya bertanya pada orang pintar Ada apa dengan saya Tapi orang pintar tersebut tidak berani karena saya ada yang menjagai Hebat Ini benar Ini benar Ini satu dari sekian pengalaman Orang yang saya dengar Orang pintar Yang pintar dukun tidak berani membaca Atau meramal karena ada yang menjagai Jika mama saya marah kepada saya Bukan saya yang marah Tetapi yang menjagai saya yang marah Saya tahu hal itu dari teman mama saya yang bercerita ke saya Apa yang harus saya lakukan ya Pak? Diam 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 Terus Saya sangat tahu adat dan karakter mama saya jika saya kembali pulang ke rumah Sebaiknya tidak usah pulang dulu Tetapi dari jauh kamu memberi perhatian Jangan terus diam saja Ya mengirimkan makanan atau membagi uang ke mama Itu mutlak Ya harus kamu lakukan Saya sebenarnya tidak mau ada keributan Dan saya sudah melupakan hal kemarin Tetapi untuk pulang saya masih berat Dan orang-orang di sekitar saya menyuruh pulang Mereka hanya mengetahui masalah itu dari pihak mama saya saja Dan saya malas untuk menceritakan masalah ini yang sebenarnya Ya tidak usah cerita Jangan pulang dulu Tapi memberi perhatian Ajak mama jalan bareng Makan Beri mama uang Sampai nanti mama hatinya pulih Bawa ke gereja Itu yang bisa menjadi terapi paling sempurna Saya tidak mau mengingat omongan dan hal-hal yang menyakitkan dari mama saya kepada saya Ya jangan diingat lagi Saya bingung apa yang Tuhan gendaki dalam masalah saya ini Pak Dan apa yang harus saya perbuat Kamu diajar Tuhan untuk dewasa mengampuni Dan menerima mamamu Ya menerima mamamu Hanya kalau suasana masih tajam jangan pulang Tetapi kamu harus memperhatikan mama kamu dan merubah dia Sampai pada saatnya kamu harus pulang Terus Saya takut salah langkah Pak Saya sudah terlalu lama diam saat saya tinggal dengan mama saya Saya tidak kuat Pak dengan sikap mama saya Saya bersyukur saya bisa mengenal kebenaran melalui Pak Eras Mohon sarannya Pak Eras Saya kira itu yang saya bisa nasihatkan Dan mungkin kamu perlu didampingi seorang konselor Karena dia sampai depresi kan Ini konselernya harus cerdas Ini kayaknya masalah kecil tapi tidak Karena wanita ini sendiri juga cerdas Jadi harus konselor yang cerdas Mungkin US kali ya Oke Karena ini jemaat kita loh Dia berani mempertaruhkan dirinya demi mencari Tuhan Oke terus Selanjutnya dari seorang pria usia 22 tahun Belum menikah tinggal di Sumatera Utara Ini jemaat dari Protestan Metodis ya Metodis Metodis ini juga tidak bisa dikatakan protestan penuh Oke teruskan Shalom Omeras Tim Abang dan juga yang membacakan pesan saya ini Beberapa hari ini saya jauh dari Tuhan Terlebih saya punya kelemahan Yaitu beberapa kali kelepasan Menonton video yang tidak baik Film porno ya Film porno ya Walaupun tidak rutin Saya takut kelemahan saya ini akan membawa saya menjadi lebih parah Pasti lebih parah Kalau kamu sudah nonton sekali Kamu akan nonton berkali-kali Soalnya setiap saya selesai menonton ada rasa penyesalan Sampai membuat saya menangis Ada rasa penyesalan yang dalam dan menyadari bahwa saya telah menyakiti perasaan ala Bapak Ini anak baik Saya selalu berjanji sama Tuhan untuk tidak menonton hal itu lagi Tapi terkadang masih kelepasan menonton Ya bertobat lagi Prinsipnya saya tidak akan berbuat dosa lagi Berani punya janji Itu akan lebih membelenggu Kamu menyandara kamu untuk tidak berbuat dosa Langkah apa yang harus saya lakukan Om? Ini yang saya lakukan Jadi jangan mendekati pencobaan Kalau kamu punya program yang bisa membuka semua situs Program itu dibuang Kalau kamu mau buka komputer Kamu mulai dengan doa Tuhan kuduskan pikiranku Jangan bergaul dengan orang yang tidak membuat kamu takut akan ala Jangan menonton film walaupun bukan porno Tetapi berbau adekan yang membangkitkan gairah seks Ketika kamu tergairahkan nonton film yang bukan porno Kamu nanti akan lari nonton film porno Ya Jangan membuat fantasi membuat kamu mencari film porno Karenanya harus ada waktu doa pribadi Ya Ada waktu doa pribadi Ketika kamu ada fantasi kotor Berdoalah Kalau dulu waktu saya muda saya punya kiat Saya berbasar Saya berbasar Dan ternyata ampuh sekali Ya Ikut doa pagi bersama Om Eras Jam 5 pagi waktu Indonesia Barat Oke teruskan Ini supaya saya bisa menang melawan hasrat Menonton video yang tidak baik tersebut Terima kasih Tuhan Yesus berkati Yang lain yang saya harus tambahkan Miliki target-target tertentu yang positif dalam hidup Entah target itu berupa bahasa Inggris Atau kamu punya keahlian apa yang harus kamu kembangkan Pendidikan dan lain sebagainya Supaya waktumu tidak diisi untuk hal yang tidak perlu Kiranya Tuhan melindungi kamu dan memberi hati yang takut akan Allah Amin Selanjutnya dari seorang wanita usia 31 tahun Janda cerai hidup memiliki satu orang anak tinggal di Gresik Jemaat dari salah satu gereja karismatik Shalom peneta Dr. Erasus yang saya hormati Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya sebelumnya di abam 1039 Ini catatannya Melanjutkan Kes saya yang sebelumnya Pak peneta Bagaimana saya dan pasangan saya harus bersikap Atau menghadapi keluarga pasangan saya Ini mengambil Kasusnya mau Mengambil keputusan untuk menikah kembali Harus dipertimbangkan perlu dilihat kasusnya secara detail Iya Oke itu Teruskan Iya ini keluarga pasangan Setiap hari meminta kami untuk putus Dan mereka juga selalu membawa ayat Matius 5 ayat 31 sampai 32 Mohon bimbingannya Pak peneta terima kasih Matius soal lah Pak Matius 5 saya bacakan Pak ya Sebentar Matius 5 ayat 31 Ini kasus ini ya Suaminya udah Udah Pergi meninggalkan dia Menikah Mau balik laki Begitu ya kalau gak salah ya Kasusnya apa ini yang lama ini Ini Mengambil keputusan untuk menikah kembali Maksudnya waktu itu apa kasusnya Saya tidak bisa menasihati kalau gak ada kasusnya Jadi mereka ada Mantan suami Saya sudah menikah Terus bercerai Terus bercerai Jadi mereka bercerai Terus mantan suami ini menikah lagi Menikah Begitu ya Tapi sudah bercerai lagi Karena KDR Gitu Eva Gak gampang Berubah loh Wata orang seperti ini Kasus yang tidak jelas ini Tidak boleh kita jawab Harus kita datangin Harus kita datangin Kita telepon dulu Supaya saya tidak salah mengambil keputusan Atau menasehati Tapi yang penting begini Kalau orang hidup kudus Tujuannya melayani Tuhan Apalagi kalau punya komitmen untuk hidup hanya bagi kesukaan hati Bapak Itu pekah Itu pekah Itu pekah Percaya gak? Pekah sekali Komitmennya untuk hidup suci Komitmen melayani Tuhan Hidup hanya untuk menyukakan hati Bapak saja Itu pekah Tuhan akan menghindarkan dia dari keputusan yang salah Itu saran saya Ya Kepada semua Percinta abam Orang Anda kalau hidup suci Punya komitmen hanya menyenangkan hati Allah saja Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Betul? Ya Ia akan punya kepekaan Akan dihindarkan Tuhan dari keputusan yang salah Oke teruskan Berikutnya dari seorang wanita Usia 46 tahun Sudah menikah Tidak disertakan tinggalnya di mana Kepada Pak Gembala Erasusabdono Yang dipakai Tuhan Yesus menjadi perpanjangan tangannya Suami saya lebih muda 8 tahun dari saya Dan mempunyai seorang putri 17 tahun dari pasangan yang pertama Saya bukan dari GSKI Tapi saya adalah penggemar dan idola Bapak Mengidolakan Bapak Sejak 2 tahun lalu sampai sekarang Semakin suka mendengar abam Saya tidak banyak bertanya Hanya saja saya Ingin ikutan mohon doa Untuk minta organ baru Pak Saya pernah diperiksa dokter kandungan Ada miom Juga indung telur Tidak dapat berproduksi lagi Saya dan suami ingin sekali memiliki anak satu lagi Mohon doakan kandungan saya Diberikan organ indung telur Dan sembuhkan miom saya ya Pak Terima kasih Bapak Gembala yang kami kasihi Semoga sehat selalu panjang umur Sampai abam episode ribuan ya Pak Kamu polos banget Polos banget kamu Saya hanya mau berkata begini Kamu ikut doa pagi setiap hari Tuhan tidak akan mengecewakan kamu Itu saja Ya Tuhan berkati Amin Baik Berikutnya dari seorang pria Usia 17 tahun Belum menikah Tinggal di Jakarta Barat Ya Shalom Pak Eras Dan GSKI Rehobot Saya izin bercerita Saya mengalami perundungan Bullying Dari pertemanan yang toksik Atau kekanak-kanakan Dan saya dituntut oleh guru sekolah saya Untuk bersosialisasi dengan mereka di sekolah Namun saya tidak mau berteman di sekolah Sampai saya kecanduan pornografi Berbulan-bulan akibat tertekan di sekolah Saya menyimpan kebencian untuk para teman lelaki Karena mereka sudah menyakiti saya Dan mengancam orang tua saya Pertanyaan saya Apakah pantas teman toksik itu dijadikan teman Dan apakah para lelaki sekarang jahat-jahat Serta bagaimana cara melepaskan diri Dari kecanduan pornografi Mohon pembimbingannya Pak Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Dari tulisanmu ini Kamu bermasalah keciwan Iya Kamu harus dilayani secara pribadi Sebenarnya Kamu menghadapi perundungan itu Mampu mengatasinya Karena di ujung langit manapun Di dunia ini maksudnya ya Dimanapun kamu akan mengalami Perlakuan-perlakuan semacam itu Bukan hanya di sekolah Mungkin kamu sendiri punya karakteristik Yang membuat orang Berpotensi Membuli kamu Jadi ada keciwaan kamu yang membuat orang Berpotensi Atau Cenderung membuli Mestinya kamu tidak jadikan itu masalah Mestinya Tapi karena kamu punya keciwaan juga rentan Keciwaan kamu rentan Kamu ada unsur egois Dan ada unsur egocentris Berpusat pada diri sendiri Jadi bullying orang yang mestinya tidak terlalu menyakitkan Jadi sangat menyakitkan Misalnya bullying itu Mestinya menyakitkan kamu di tingkat rendah Jadi tinggi Karena kamu memiliki karakteristik yang kurang matang atau kurang lewasa Kamu mestinya dilayani kok Ini ada keciwaan Tetapi begini saja Kamu pada dasarnya tidak suka bergaul dengan teman-teman itu Karena kamu sudah pahit Mungkin ada unsur dendam juga Saya kalau hanya menasihati ampuni dia Jangan begitu Tidak bisa Kamu harus dibimbing Ya dinasihati Apalagi kamu anggota GSKI Mana tadi Baca Mada Iya Ini Pak Nanti akan Saya Pak Yehuda akan telepon kamu Ya Dinasihati Ini tidak bisa dijelas Dinasihati Cuman Ya kamu harus sabar Apa? Tidak bisa Abam itu tidak begitu kelasnya Abam akan menyelesaikan masalah sampai tuntas Jadi bukan asal ngomong Makanya kami punya tim Tim kami jumlahnya puluhan Ya Oke Saya kira cukup ya Sampai bertemu di Abis Uta akan datang Tuhan berkati Sampai bertemu di Abis Uta akan datang Sampai bertemu di Abis Uta akan datang Sampai bertemu di Abis Uta akan datang Sampai bertemu di Abis Uta akan datang